Kata Nabi S.A.W, Allah melihat persaingan kalian di bulan itu, perlihatkan yang terbaik dari diri kalian, karena Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Itu Ramadan, dibanggakan, Allah banggakan, si fulan tuh lihat sholatnya, si fulan tuh lihat begini, dibanggakan sama Allah. Di depan para malaikatnya. Sungguh, kata Nabi S.A.W, orang yang bodoh, orang yang celaka, orang yang terhina, yang dapat Ramadan, tapi tidak mengambil manfaat darinya. Hampir mirip dengan hadith yang lain, kata Nabi S.A.W, sungguh terhina seseorang hamba yang mendapatkan Ramadan. Kemudian Ramadan pergi, dan dia belum diampuni. Riwayat yang lain, kata Nabi S.A.W, amin, amin. Kata para salatnya, Rasulullah, apa yang anda aminkan? Kata Nabi S.A.W, Jibril sekarang datang kepada saya. Dan Jibril berkata, Hai Muhammad, aminkan. Siapapun diantara umat yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup. Lalu kedua orang tuanya mati, belum bisa atau belum sempat memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya tidak berbakti pada orang tuanya, sampai mati, percuma. Dia tidak dapat manfaat dari situ. Ini celaka, bilang amin. Amin. Kenapa Nabi S.A.W, kita bakti sama orang tua? Berarti orang yang tidak berbakti sama orang tua, tinggal layani minumnya, layani makannya, telepon, butuh ikut-butuh ikut Tuhan. Kita masih surga, enak sekali kan? Celaka itu orang, bobo itu orang, bilangin amin, amin. Lalu kata Jibril, Hai Muhammad, aminkan juga. Siapapun diantara umat yang mendapatkan Ramadhan. Lalu Ramadhan itu pergi, dan dia tidak diampuni sama Allah. Tidak ada ibadahnya. Orang kuasa, dia sendiri tidak kuasa. Orang yang disibuk terawih, dia ngobrol sama teman-temannya. Orang yang di ngaji, dia malah dengar musik sana-sini. Jauh sekali. Aminkan orang ini, celaka. Kata Nabi Soseban, amin. Semua orang jadi dari pada saat itu, terus kita tidak baik, kapan mau baik? Coba. Kalau Ramadhan saja orang semua kuasa, kita tidak puasa, kita tidak puasa, kapan mau kuasa? Kira-kira. Tidak mungkin, kan? Jadi ini sebuah karunia yang luar biasa.